selamat datang di pembahasan 10 jenis soal yang paling sering muncul dalam tes tuval sebelum kita lanjut ke penjelasan mengenai jenis-jenis soal saya ingin menggaris bawahi bahwa contoh soal atau penjelasan-penjelasan yang ada disini sudah disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, tidak terlalu teoritis sehingga sedikit ada perbedaan dengan penjelasan yang ada di buku-buku maksudnya adalah agar mudah dipahami sehingga para pembelajar atau siswa atau siapapun yang ingin mengambil tes tuval tidak terlalu dirumitkan dengan istilah, hafalan, atau nama-nama jenis kata yang malah membuat pusing itu yang ingin saya garis bawahi oke, sebelumnya semoga dengan melihat video ini kalian semua yang ingin mengambil tes tuval atau akan mengambil tes tuval mendapatkan hasil yang maksimal oke, kita lanjut oke, sebelum saya jelaskan satu persatu ini adalah ulasan sekilas mengenai apa yang akan kita bahas 10 jenis kesalahan atau 10 jenis soal itu seperti apa saja yang pertama adalah kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan artikel kalau ada yang masih belum pernah dengar atau masih belum paham apa itu artikel akan dijelaskan lebih lanjut nanti yang kedua kesalahan berkaitan dengan penggunaan kata benda dalam bahasa inggris noun, kita sebut noun seperti apa? jelasnya nanti akan kita bahas yang ketiga adalah kesalahan berkaitan dengan penggunaan kata ganti atau pronounce sama seperti yang kedua kalau belum pernah dengar apa itu pronounce nanti akan kita bahas sabar saja yang keempat berkaitan dengan kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan kata sifat yang kelima soal atau kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan subjek yang keenam berkaitan dengan penggunaan kata kerja atau verbs atau disebut juga predikat yang kelima kesalahan atau soal yang berkaitan dengan kesesuaian antara subjek dan kata kerja yang kedelapan soal yang berkaitan dengan struktur paralel apa itu struktur paralel samakah dengan struktur bangunan nanti akan kita lihat yang kesemilan adalah soal yang berkaitan dengan penggunaan adverbs apa itu adverbs apakah ada padananya dalam bahasa Indonesia oke kita akan tahu nanti yang kesepuluh atau yang terakhir adalah kesalahan berkaitan dengan pasangan kata atau collocations oke let's go to the first one kesalahan berkaitan dengan penggunaan artikel apa itu artikel disini ada contohnya langsung saya berikan contoh contohnya adalah a n dan the oke jadi cukup cepat kalau ingin dihafalkan hanya ada tiga atau ada tiga ya disini a n dan the dalam kalimat e atau n atau the akan muncul untuk menunjukkan jumlah suatu kata benda contoh disini i have a pencil oke bisa kita lihat e muncul sebelum kata benda pencil kalimat yang selanjutnya i have pencils bisa kita lihat bahwa ketika kata bendanya lebih dari satu saya punya pensil-pensil kita tidak memerlukan artikel dengan kata lain artikel menunjukkan tunggal ya menunjukkan jumlah benda yaitu bendanya berjumlah tunggal atau satu oke oleh karena itu ketika bendanya lebih dari satu jangan gunakan artikel baik e maupun n contoh yang lain i have many pencils ketika benda yang disebutkan lebih banyak lebih dari satu kita bisa menggunakan many jadi jangan gunakan artikel teman-temannya many adalah some few ya ada teman-temannya lagi tapi kita cukupkan hanya dua saja dulu oke berkaitan dengan artikel bandingkan dengan bahasa Indonesia bahasa Indonesia tidak punya artikel kalau kita ingin menyebutkan berapa jumlah suatu benda langsung saja kita sebutkan jumlahnya atau kadang tidak perlu kita sebutkan jumlahnya pokoknya kita punya benda tersebut contohnya aku punya dua pensil aku punya satu pensil yang ketiga aku punya pensil kita gak tahu jumlah pensilnya ada berapa yang jelas saya punya pensil dalam bahasa Indonesia ini sah-sah saja tetapi dalam bahasa Inggris tidak bisa seperti itu harus ada artikelnya atau paling tidak ada indikasi apakah benda itu lebih dari satu atau satu oke maka dalam bahasa Inggris I have pensil itu ambigu kalau lebih dari satu harus ada S setelah pensil kalau satu harus ada artikel di depan pensil I have a pencil seperti itu atau dibuat jamak pensilnya I have pencils oke ini perbedaannya dengan bahasa Indonesia dimana bahasa Indonesia kita sah-sah saja menyebutkan bahwa kita punya suatu benda tanpa mengindikasikan berapa jumlah benda itu nah dalam bahasa Inggris tidak boleh harus ada indikasi yang mengarah ke jumlah benda tersebut oleh karena itu kalau kita membuat kalimat I have pencil tanpa artikel atau tanpa S di belakang pensil salah oke penjelasan lebih lanjut mengenai artikel kita lihat contoh yang pertama a car is parked under a tree sebuah mobil diparkir di bawah sebuah pohon kalimat kedua the red car is expensive mobil yang merah itu atau mobil yang berwarna merah itu mahal kita bisa lihat kedua kalimat itu sama-sama menginformasikan suatu peristiwa tetapi kalimat kedua lebih spesifik tetapi kalimat kedua lebih spesifik kenapa karena mobil yang dimaksud di kalimat yang kedua itu lebih jelas kita menunjuk ke mobil tertentu yaitu mobil yang berwarna merah maka kita pakai artikel the lebih definitif sementara ketika mobil kita menjelaskan mobil yang pertama kita tidak tahu mobil seperti apakah yang diparkir di bawah pohon maka kita pakai indefinite article yaitu a car sebuah mobil kita belum tahu seperti apa mobil itu apakah mobil itu baru mobilnya mobil tua mobilnya berwarna merah biru apakah mobil itu punya tetangga atau punya orang belum tahu sehingga kita pakai car sementara kalau kita lebih paham atau sudah ada informasi tambahan mengenai mobil itu dan cukup spesifik mobil itu maka kita pakai artikel the red car is expensive penjelasan yang lain mengenai artikel adalah kata benda yang mengikutinya e diikuti kata benda berbunyi konsonan bunyinya konsonan a car sementara n diikuti kata benda berbunyi vokal bunyinya vokal bukan hurfnya vokal misalnya an apple kalau ada kata union maka kita pakai patokan yang pertama a union meskipun huruf pertamanya u tapi bunyinya adalah bunyi konsonan union maka kita pakai artikel e bukan n maka salah kalau ngomong n union yang betul adalah a union oke kita lihat contoh soalnya every sunday afternoon the natives of easter island pack up their fishing equipment in titik-titik big box oke ada kata big box kotak kotak besar kotak besarnya seperti apa dibuat dari apa kita tidak tahu karena kita tidak tahu secara spesifik maka pilihan A salah karena kalau kita menaruh the big box itu harus definitif big box yang mana kurang yang seperti apa yang diletakkan dimana karena big box secara umum yang kita bicarakan itu big box secara umum maka pilihan the tidak mungkin berarti dia pakai indefinite article kalau tidak A atau N tidak B C manakah jawaban yang paling tepat karena bunyinya konsonan maka kita pilih pilihan B oke kita lihat contoh soalnya ingat ingat tipe kesalahan yang pertama adalah kadang soal dalam test TOEFL dia alih-alih menuliskan kata sifat oke kita lanjut ke contoh soal ingat kesalahan yang pertama jenis kesalahan yang pertama yaitu suatu kalimat yang tidak menuliskan kata sifat di tempatnya malah justru menulis kata benda atau kata kerja oke contohnya ini a big party is held in center park to celebrate the 6th anniversary of atlantic city oke kita fokus ke center park sebuah pesta yang besar diadakan di taman pusat untuk merayakan ulang tahun ke-6 atlantic city oke kita fokus ke center park center disini disini keinginnya adalah menunjukkan taman yang ada di di pusat atau di pusat ya taman pusat oke kita lanjut ke soal berikutnya a big party a big party is held in center park to celebrate the 6th anniversary of atlantic city sebuah pesta besar diadakan di taman pusat untuk merayakan ulang tahun ke-6 atlantic city a big party is correct partinya satu maka pakai artikel E betul kemudian yang ke-C tidak ada masalah ulang tahun ke-6 6th anniversary of atlantic city betul ofnya dan masalahannya ada di B center park kalau kita ingin bilang taman pusat taman yang berada di pusat entah pusat kota atau di pusat keramaian maka kita harus menaruh kata sifat sebelum park sementara center itu bukan kata sifat center itu kata benda maka B seharusnya adalah kata sifat yaitu central a big party is held in central park to celebrate the 6th anniversary of atlantic city latihan soalnya silahkan di pause kemudian coba jawab terlebih dahulu soal ini oke jawabannya adalah yes a indonesia which has uniqueness culture is the largest muslim country in the world ya kalau anda jawab a betul ya indonesia yang mana yang mana memiliki kebudayaan yang unik adalah negara muslim terbesar di dunia oke kebudayaan yang unik itu adalah unique culture jadi sebelum culture ditambahkan kata sifat yaitu unique sementara uniqueness adalah kata benda oke untuk sementara sampai disini dulu untuk pembahasan jenis kesalahan atau jenis soal yang selanjutnya silahkan simak di video bagian kedua sampai jumpa lagi bye oke kita lanjut ke latihan soal silahkan di pause videonya nanti setelah dijawab kita cek sama-sama big civilizations according to historians always have a dominant titik-titik a religion b religions with s c some religion and d some religions oke disini ada artikel a a dominant i have a dominant maka dapat dipastikan bahwa karena sudah ada artikel e disini kata bendanya adalah kata benda tunggal oke pilihan yang tepat adalah ya betul religion oke kesalahan yang kedua atau jenis soal yang kedua adalah berkaitan dengan kesalahan penggunaan kata benda kesalahannya seperti apa yaitu kalimatnya menggunakan kata benda tunggal ketika seharusnya jamak atau menggunakan kata benda jamak ketika seharusnya tunggal oke untuk mengingatkan lagi untuk refresh memori teman-teman lagi tentang kata benda contoh kata benda kata benda tunggal dalam bahasa inggris misalnya car tree table book dan seterusnya sementara kata benda jamak ada cars trees books tables dan seterusnya jadi bedanya adalah ada s di belakangnya oke jadi secara umum kata benda dalam bahasa inggris sama seperti dalam bahasa indonesia dia menunjuk ke suatu benda tertentu oke hanya bedanya dalam bahasa inggris kata benda dia bisa menunjukkan jumlah yang yang banyak atau jamak dengan cara menambahkan s di belakangnya coba kita bandingkan dengan bahasa indonesia meskipun sama-sama punya konsep tentang kata benda konsepnya ada perbedaan contohnya aku punya satu mobil aku punya dua mobil dua kalimat ini tidak ada perbedaan dari segi penulisan mobil sama-sama m-o-b-i-l bandingkan dengan bahasa inggris i have one car and my brother has four cars aku punya satu mobil dan saudara laki-laki ku punya empat mobil mobil yang dibicarakan pada kalimat ketiga ini memang sama-sama mobil tapi jumlahnya berbeda karena jumlahnya berbeda maka penulisannya atau pengucapannya pun berbeda ketika mobilnya satu car ketika mobilnya empat maka menjadi car cars ini perbedaannya dalam bahasa Indonesia kita tidak pernah mendengar gitu ada orang bilang aku punya tiga bukus atau aku punya dua mobil tidak pernah itu hanya itu terjadi di bahasa Inggris bahasa Indonesia tidak seperti itu oke oleh karena itu mari kita lihat contoh soalnya oke Mary Jane a prolific writer published her first novel in 2010 and a biography in the following year oke kita fokus ke kata benda yang ada disini a prolific writer ada artikel E di depannya maka writer tanpa S sudah betul itu seorang penulis yang produktif a prolific writer tidak ada masalah kemudian ke C dulu a biography sebuah biografi ada artikel E di depan biography kemudian biografinya tanpa S betul oke setelah artikel E harus kata benda tunggal oke in the following year we don't have problem there di tahun berikutnya tahun berikutnya itu kan 2011 ya kita sudah paham 2011 tahun berikutnya maka ada artikel the disitu in the following year kita lihat yang B two novel novelnya ada berapa ada dua oke masalahnya apa masalahnya tidak ada S nya ketika menunjuk atau merujuk ke kata benda yang lebih dari satu maka kata benda tersebut harus ada S nya dalam bentuk jamak harus dalam bentuk jamak Maka published her first two novels with S so the answer is yes B itu contoh soalnya coba kita latihan silahkan coba jawab sendiri latihan ini soal ini silahkan di pause oke mari kita jawab apa jawabannya ya actors actors oke i saw an extraordinary movie last night but i didn't recognize who the main actors was oke aku melihat atau aku menonton film yang luar biasa tadi malam sebuah film yang luar biasa tadi malam tapi aku aku tidak kenal siapa aktor utamanya oke kita fokus ke aktor utamanya main actors aktor utamanya ada berapa ada satu tau dari mana ya the main actors was ya was disini menunjukkan tunggal atau satu maka karena aktornya satu tidak boleh ditambahkan s salah kalau ditambahkan s yang betul adalah i didn't recognize who the main actor was oke jenis soal yang ketiga adalah kesalahan kata ganti atau jenis soal yang berkaitan dengan kesalahan penggunaan kata ganti atau pronounce kata ganti itu apa kata ganti adalah seperti namanya dia menggantikan suatu subjek contohnya he she it i we you they jadi alih-alih kita ngomong Andy atau Rebecca kita bisa menggantikan kita bisa merujuk Andy dan Rebecca dengan kata he atau she dalam bahasa Indonesia juga ada dia mereka kamu itu juga adalah kata ganti ada juga kata ganti milik dalam bahasa Inggris yaitu dari he menjadi his dari she menjadi her it menjadi its dan seterusnya ini menunjukkan kepemilikan oke contoh penggunaan kata ganti dan kata ganti pemilikan adalah di bawah ini Amy and Carrie lost her car Amy and Gary kehilangan mobil mereka oh ini salah ya Amy and Gary lost her car kemudian kata yang kedua Amy and Gary lost their car yang betul adalah kalimat yang kedua kenapa? karena yang kehilangan adalah dua orang mereka sehingga kata gantinya adalah mereka Amy and Gary kehilangan mobil mereka oke kalau kalimat yang pertama Amy dan Gary kehilangan mobil dia itu kan it doesn't make sense oke jadi yang betul adalah kalimat yang kedua dari sini bisa kita jelaskan bahwa kesalahan yang sering muncul dalam test to fall atau jenis soal yang sering muncul dalam test to fall adalah berkaitan dengan kata ganti ketika kata ganti itu merujuk ke pelaku yang salah seperti contoh kalimat yang pertama atau dia menggunakan kata ganti milik yang salah ya sama ya kata ganti merujuk ke pelaku yang salah atau menggunakan kata ganti milik yang salah kata ganti Pilihannya A, Students, B, Tasks, C, Her, and D, Colleagues. Kira-kira mana yang salah? Kita lihat satu-pustu satu. A, Students. Tidak ada masalah dengan Students. Mengapa? Karena kata kerja yang digunakan adalah kata kerja jamak. Berarti Students, betul, Female Students. Kemudian, Have Last Task to Do. Memiliki siswa perempuan. Siswa-siswa perempuan memiliki pekerjaan-pekerjaan atau memiliki tugas-tugas untuk dilakukan yang lebih sedikit. Then, daripada Her Colleagues. Daripada teman sejawatnya. Yang jadi masalah adalah teman sejawatnya adalah tunggal. Her. Dia perempuan tunggal. Seharusnya, They. Kenapa? Karena Students-nya, Female Students-nya adalah jamak. They. Maka, Her itu pun merujuk ke Student. And Her merujuk ke Students. Maka, Her harusnya Their. Jelas. 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 Para Melayan, Fisherman. Ini dalam bentuk jamak. Banyak. Para Melayan. Tent to go fishing. Cenderung untuk pergi melaut, pergi memancing, atau pergi menangkap ikan in the evening. Di sore hari, atau di malam hari, and sell, dan menjual tangkapannya. Dan kita menemukannya, sell tangkapannya, sell catches tangkapan in the local market. Di pasar lokal. Oke. Karena yang dimaksud adalah menjual tangkapannya, makanya merujuk ke Fisherman. Jamak. Dari pilihan A, B, C, D, yang betul adalah, ya, betul, Their. His. Salah. Karena tunggal. He. Juga tunggal. They. Jamak, tapi tidak menunjukkan kepemilikan. Ya, tangkapannya. Tangkapan dari para Melayan itu. Karena menunjukkan kepemilikan adalah, karena menunjukkan kepemilikan, maka yang tepat adalah Their. Their catches. Oke, cukup jelas. Kita lanjut ke yang keempat. Yaitu, kesalahan atau soal yang berkaitan dengan penggunaan kata sifat. Kesalahan yang sering terjadi adalah, menggunakan kata benda atau kata kerja, ketika seharusnya ditulis adalah kata sifat. Yaitu, yang sering muncul di soal tukor. Atau, kalimat tersebut meletakkan kata sifat pada posisi yang salah. Kata sifat diletakkan di posisi yang salah. Letaknya atau posisinya salah. Kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya kata sifat itu setelah kata benda. Misalnya, kata sifat panjang. Contohnya adalah, celana panjang. Jadi, si kata sifat itu setelah kata benda. Sementara dalam bahasa Inggris, harus sebelumnya. Misalkan, mobil mahal. Maka, in English, it is expensive car. Bukan car expensive. Oke. Kita coba bahas terlebih dahulu. Mengenai kata sifat sekilas. Kata sifat, dia fungsinya adalah memodifikasi atau mensifati kata benda. Contohnya, disini ada kata car dan student. Kata benda dipakai untuk membuat si car dan student ini lebih spesifik, lebih jelas. Contohnya, untuk kata car, kita bisa menambahkan cheap car, big car, black car, atau slow car. Oke. Cheap car, mobil yang murah. Big car, mobil yang besar. Black car, mobil berwarna hitam. Slow car, mobil yang lambat. Mobil yang lelet. Untuk student, kita bisa sifatnya atau kita bisa modifikasi dengan kata sifat. Misalnya, smart student, lazy student, diligent student, cheerful student. Oke. Smart student. Siswa yang pintar, lazy student, siswa yang malas, diligent student, siswa yang rajin, cheerful student, siswa yang ceria. Kita bisa lihat letaknya sebelum kata benda yang disifati. Contoh lain kata sifat, antara lain, beautiful, handsome, good, large, quick, dan seterusnya. Bisa teman-teman cari sendiri di kamus. Terima kasih.